Jika ada orang yang membenci agama, suku, ras, dan golongan, itu tentunya mereka mungkin orang yang kurang paham. Saya pikir seperti itu, dan harusnya kita maknai perbedaan, bukan untuk dibedakan-bedakan, tapi kita maknai perbedaan untuk bagaimana kita mencapai tujuan kebaikan bersama. Ya kita semua dilahirkan tentunya berbeda-beda dan itu adalah given, kita nggak bisa memilih lahir seperti apa. Nah yang penting bagaimana kita memaknai perbedaan, bahwa perbedaan itu adalah sebenarnya suatu berkah. Yang penting bagaimana kita sebagai sama manusia, di tengah perbedaan kita, ya sebenarnya kita punya tujuan yang sama sebenarnya sebagai manusia, yaitu kemanusiaan. Bagaimana kita berlomba-lomba untuk terus mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan kita. Terima kasih telah menonton!